Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, hari ini adalah hari weekend yaitu hari minggu, kita hari ini coba membuat konten kreatif guys Di depan kita ini adalah sebuah papan t-block yang sudah tidak terpakai lagi guys, dikarenakan kulit dari t-block ini sudah tidak karuan guys, alias sudah tidak mulus Nah, rencananya hari ini saya akan melapisi papan t-block ini dengan bahan stiker plastik atau polyester, atau biasa juga mereka sebut dengan sebutan stiker bahan HPL Nah, bahan HPL ini sebenarnya dari bahan plastik yang mudah terbakar, seperti stiker biasa dari bahan plastik Hampir sama dengan scotlet yang bisa kita gunakan untuk kendaraan bermotor, cuma perbedaannya adalah di coraknya saja guys Coraknya adalah corak kayu, atau yang biasa digunakan untuk meja dan kursi Jika kita pasangkan kepada kayu atau t-block dengan cara yang tepat, stiker ini akan membuat mengkamuflasikan meja tersebut seperti meja beneran guys Dikarenakan stiker ini terbuat dari bahan plastik, kita mudah dalam mengaplikasikannya guys Nah, sebelum kita pasangkan stiker ini di landasan, papan ini harus kita bersihkan dahulu guys, terutama lapisan terluarnya Bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa menyiapkan peralatan seperti halnya saya menggunakan obeng, atau peralatan lain seperti scrap atau apapun yang bisa teman-teman gunakan untuk mencongkel atau membersihkan sisa-sisa lapisan luarnya ini Pastikan lapisan yang tidak terpakai ini benar-benar bersih dan membuat meja mulus kembali guys Jadi caranya itu dengan seperti ini guys Di bagian ujungnya kita tongkel Lampan aja guys Kita lupas kulitnya guys Patikan dia bersih guys Sampai dia bersih Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini adalah kondisi t-blocknya yang sudah bersih dan siap untuk kita pasang stikernya guys Pastikan teman-teman memeriksa apakah masih ada kotoran atau apapun Segera bersihkan jangan sampai mengganggu pada saat pemasangan stiker ini guys Nah, dikarenakan lebar dari stiker ini adalah setengah meter Dan kebetulan meja ini kurang dari setengah meter Jadi kita memotongnya itu gampang guys Diusahakan ketika pemasangan, jangan sampai ada sambungannya guys Nah, untuk pembelian stiker ini sudah banyak dijual di toko online guys Ketika pemasangan, teman-teman bisa mengandalkan garis yang ada di belakang stiker ini guys Di lapisan yang warna putih ini terdapat garis-garis yang bisa jadi patokan Agar ketika pemasangan, corak menjadi lurus dan tidak miring Agar memudahkan dalam pemasangan, biasanya saya melepas bagian tengahnya terlebih dahulu guys Ketika lapisan tengah bagian putihnya terlepas Agar pemasangan HPL ini menjadi rapih dan tidak bergeser guys Terima kasih telah menonton! Ketika mengaplikasikan stiker ini di Papanti Blok Teman-teman bisa menggunakan teknik hurut Perlahan-lahan maju ke depan agar tidak masuk angin Terima kasih telah menonton! Ini adalah teknis yang paling penting guys Jadi jangan takut teman-teman ketika stiker teman-teman itu kurang nempel Nah ini adalah proses agar stiker ini lebih menempel ke Papanti Blok Di sini saya memanfaatkan kompor untuk proses memanaskan stiker ini guys Teman-teman bisa menggunakan hair dryer atau korek api Pada dasarnya bahan plastik ketika kena panas maka akan lumer Nah ketika proses lumer tersebut, kita bisa menekannya agar kelumeran tersebut menempel kepada dinding T-Blocknya guys Dan cara ini adalah cara yang paling efektif dan paling manjur Terima kasih telah menonton! Nah inilah guys hasil dari pemasangan stiker tersebut di T-Block yang telah tidak terpakai tersebut guys Terlihat rapi dan sangat pres Menempel seperti seolah-olah ini kayu beneran guys Kalian mencoba cara ini di rumah kalian sendiri dengan memanfaatkan T-Block yang tidak terpakai Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!